Kenapa saya pilih PKS? Karena PKS ini adalah salah satu partai yang terus berjalan bersama rakyat, Kang. Suaranya terus bersama rakyat. Diorganisasi, kapan kenal sama calon pasangan hidup deh. Aduh, modal kan, modal nikah habiskan. Modal nikah habiskan enggak. Karena memang niatnya juga buat masyarakat, kita berjuang juga buat masyarakat. Jadi kita tidak burukkan banyak modal untuk itulah. Tanggapan anak muda nih, seperti apa sih janji bapak wali kota dan wakil wali kota? Ini seperti acara Matanajo ya? Apa tanggapan dan pendapat soal foto ini? Siapa presiden? Siapa presiden? Boleh dong, masukkan aja nih ke pemerintah saat ini untuk sisa waktu ini nih. Oke, Pak tolonglah Pak. Bu, di sisa jabatan ini kerja nyatalah buat masyarakat. Diorgan, teman-teman. 08d NEX Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Oke, terima kasih Mr. Pak Blankon Benar, sahabat Lugas TV Di studio kita di indoor saat ini Seperti kata Pak Blankon Dia masih usia muda, benar-benar masih usia muda Sahabat Lugas TV Kalau tidak salah, usianya di 23 tahun Wow, artinya di tahun 2000 dia lahir Oke, podcast kita mengambil tema Mengenal lebih dekat si Muhammad Sigit Adresa Sipki 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 Adresa S-H-I-D-Q-I Oke, sosok milenial Maju di kontestasi politik 2024 Supaya tidak penasaran, sahabat Lugas TV Saya Nusantara, silakan adindaku Menyapa sahabat Lugas TV Halo semuanya, sahabat Lugas TV Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih Wah, luar biasa Abangku Benar-benar Kita santai, enjoy ya Oke Iya, oke Apa yang menatar belakangi adindah Terjun ke dunia politik Dan mengapa memilih kendaraan Partai Keadilan Sejahtera? Oke, sahabat Lugas TV dimanapun berada Alhamdulillahirrohbilalamin Wakafah Karena saya ini masih muda, Bang Oke Masih muda, yang pertama juga bisnis gitu kan Berapa dari pengusaha Ya kan Karena di keluarga pun tidak ada yang berpolitik, Kang Oh tidak ada yang berpolitik Kita Karena panggilan hati saja, Kang Oke Panggilan hati Yang Seolah kita harus Maju Dalam berpolitik gitu, Kang Untuk cilgon ini, Kang Oke Artinya Di dalam keluarga Tidak ada darah politik lah Berpolitik Tidak ada sama sekali Pengusaha Namun Di era digital Di usia muda saat ini Sosok adindah Terjun nih Ke politik nih Ke PKS Siap Oke Sahabat Lugas TV Lalu nih Boleh nih Sahabat Lugas TV Pengen tahu nih Visi-misinya adindah Tujuannya masuk Terjun ke politik ini Oke Mungkin sebelumnya Saya bakal Kenapa saya pilih PKS Karena PKS ini adalah Salah satu partai Yang terus berjalan Bersama rakyat, Kang Iya Suaranya terus Bersama rakyat Dan konsistensinya Konsistensinya yang Kita salut Sama PKS ini Makanya Ketika PKS Datang meminang saya Saya langsung Oke siapa Saya bakal berjuang Buat pake cilago Wah benerbiasa ya Oke Kira-kira kapan Di Pinang itu Tahun 2022 Kemarin Masih baru banget Masih baru Makanya saya adalah Wajah baru Di PKS Tujuannya apa nih PC-PC-nya boleh dong Sedikit-sedikit Oke Visi-misi Kalau visi saya gak Panjang lebar Saya udah pake bajunya juga Oke Ini bajunya Tuh Visinya Guna cilgon Lebih teger Ini saking Kalau bahasanya Teger itu Keren seru Oke Gitu Kang Dinamis Karena anak muda banget Akhirnya Ya Saya mau ngambil konsep Oke Tadinya Adina sudah buka Jazznya ya Betul Tim juga menunjukkan sebenarnya Apa maksud Daripada poster ini Boleh tim Menunjukin ya Kayaknya apa Sama nih Adina Sama ya Oh itu tadi Oke Betul Oke Tapi Kesahabat Lugas TV Boleh di lebih detail lagi Menampaikan Tujuan Dan sudah Seperti apa nih Kegiatan daripada Adina Terkait poster ini Terkait dengan poster ini Kita selalu Berpihakan Sama anak muda Oke Anak muda Kita bikin Event-event Oke Yang mendukung Ekonomi Kreatif Karena cilgon ini Menurut saya Krisis Krisis hiburan Oke Bukan hiburan malam Iya Krisis hiburan Betul Makanya dengan sosok Adina Mau Meningkatkan Meningkatkan Oke Meningkatkan Ekonomi Kreatif Betul Wah luar biasa Oke Sebagai seorang Melenial Pengusaha muda Masih usia 23 Kalau tidak salah Suara Melenial itu Mencapai Kurang lebih 60% Betul Iya kan Lalu nih Apa nih Fokus untuk Menggait suara Pemilih Muda ini Diluar Daripada poster tadi Fokus untuk Menggait Kaum milenial Karena Milenial Milenial kita ini Adalah kaum yang realistis Dan juga sudah cerdas Kita tidak perlu Janji yang Bla 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 Tapi mereka hanya perlu Hasil Dan pencapaian kita Jadi Saya caranya adalah Kita punya janji yang realistis Dan Kita tidak main yang namanya Money political Oke Itu sangat bahaya Karena Dari 100 atau 200 ribu Yang kita keluarkan Saat ini 5 tahun Enggak 200 ribu Yang kita kasih Kemilih Itu malah jadi Boomerang sendiri Buat pemilih Iya Pemilih Artinya mengkorbankan Hanya dengan uang Sedikit Korbannya adalah Selama 5 tahun Selama ini Kita Masih Bisa Dengan cara lain Mungkin dengan cara Kontrak politik Itu sudah saya lakukan Oke Sahabat Menarik Beliau Kalau tidak Salah Salah satu Anak tokoh Masyarakat Kota Celegon Pernah juga Menjadi Big Boss Di salah satu Celegon Unitit Dan Betapa Banyaknya Pengorbanan Beliau Meningkatkan Dunia olahraga Usus sepak bola Karena Orang tua Daripada Adinda Ini Pernah Kita Undang Juga Podcast Di sini Dalam Program PDKT Perbincangan Dalam Kehidupan Toko Yaitu Bang Yudi Aprianto Aprianto Siapa yang Tidak Mengenal Oke Tentunya Pengalaman Daripada Adinda Dari Baik Pendidikannya Organisasi Masih Bisa Dengan Kesibukan Pengusaha Masih Bisa Tentunya Ada Organisasi Selain Daripada Pek Silahkan Ceritakan Dari Awal Tapi Singkat Oke Saya Lahir Besar Di Cilegon Saya SD Di Kedalaman Satu Cilegon SMP Di SMP SMP Tiro Datul Jannah Dan SMA Saya Ke Boarding School Oke Ke Nurul Fikri Boarding School Di Anyer Oke Dan Alhamdulillah Pas kuliah Saya dapat Di Telkom University Di Bandung SMA Alhamdulillah Swasta Pertama Di Indonesia Serjana Ilmu Komunikasi Ilmu Komunikasi Cocok Alhamdulillah Karena Dengan Semuanya Perlu Komunikasi Itu Pendidikan Kalau Berbicara Organisasi Organisasi Alhamdulillah Kita Dari Grassroot Dari Kepemudaan Di Cilegon Dari Pemuda Motor Setelan Pak Kita Ada Juga Komunitas Yang Memuadahi Pemotor Di Cilegon Terutama Millenial Terus Sama Kita Juga Merangkul Pemilik Usaha Usaha Kreatif Kebetulan Saya Adalah Anggota HIPMI Juga HIPMI Baja Kota Cilegon Oke Jadi Banyaknya Kegiatan Di Pengusaha Tentunya Di Organisasi Kapan Kenal Sama Pasangan Calon Pasangan Hidup Aduh Modal Nikah Abis Kala Oke Karena Emang Niatnya Juga Buat Masyarakat Oke Kita Berjuang Juga Buat Masyarakat Jadi Kita Tidak Berlukan Banyak Model Untuk Itulah Oke Dari Dunia Pendidikan Cukup Bagus Sampai Ke Telkom Bandung Mencapai Sarjana Ilmu Komunikasi Dan Dan Saat Saat Ini Sebagai Pejabat Sorry Pengusaha Mudah-mudahan Nanti Jadi Pejabat Amin Tentunya Jadi Pejabat Harus Yang tetap Kritis Buat Rakyat Oh Iya Berbicara Kritis Tentunya Ini Luar Biasa Meledial Itu Memiliki Sikap Skeptis Ya Adalah Sikap Mempertanyakan Atau Mencurigai Segala Sesuatu Karena Adanya Keyakinan Bahwa Segala Sesuatu Bersifat Tidak Pasti Inilah Yang Digaungkan Saat Ini Betul Melenial Pendapat Adinda Melenial Terutama Muda Itu Adalah Tonggak Dari Demokrasi Kalau Melenialnya Diam Demokrasi Ini Bakal Hancur Karena Mau Tidak Mau Suka Tidak Suka 10 Atau 20 Tahun Kedepan Birokrasi Birokrasi Yang Ada Ini Adalah Milik Pak Bu Istirahat Ini Ini Geliran Kami Generasi Muda Melenial Oke Luar Biasa Kami Punya Semangat Kami Punya Cita Cita Dan Kami Punya Masih Punya Badan Yang Siap Terjuang Kota Rakyat Oke Karena Ini Kan Mencalonkan Calon Anggota DPRD Dari Dapil Satu Dapil Dua Kota Celegon Yang Meliputi Kecamatan Celegon Cebeber Dan Kota Celegon Tentunya Bagaimana Perang Komunenial Ketika Nanti Menjabat Duduk Di Parlemen Ketika Saya Menjabat Itu Dan Tidak Tidak Bedanya Karena Saya Nantinya Bakal Tetap Jadi Anak Muda Anak Muda Yang Terus Berperan Dan Tidak Berperan Kan Sekarang Banyak Mungkin Susah Buat Namun Wakil Wakil Rakyat Kalau Saya Suka Nongkrong Masih Masih Bisa Nemuin Saya Suka Nongkrong Di Satu Sisi Di Cafe Di Cilgon Juga Di Temu Putih Oke Oke Jadi Menurut Saya Masih Banyak Cara Yang Bisa Kita Lakukan Oke Luar Biasa Tentunya Suka Nongkrong Nongkrong Yang Positif Nongkrong Positif Berbaur Dengan Teman-teman Seusia Melenial Kira-kira Ada Yang Dibahas Terkait Janji Politik Wali Kota Celegon Saat Ini Pemimpin Daerah Ini Salah Satunya KCS Ini Kira-kira Ada Di Obrolin Tanggapan Anak Muda Seperti Apa Janji Bapak Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Ini Seperti Acara Matanah Tidak 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 Ini menarik nih, tanggapan politik dinasti seperti apa? Bagaimana anak muda melihat fenomena suhu politik nasional saat ini nih? Oh, boleh nih dari sosok adinda memberikan suasana politik saat ini nih kan? Dinasti politik. Oke, tentang dinasti politik itu sebenarnya adalah pilihan kita sendiri kan? Mereka mau dinasti seperti apa? Kalau kita sebagai kaum yang menolak dengan dinasti, karena dinasti ini membahayakan politika. Nantinya terus bakal ada KKN. Korupsi, korupsi, nepotisme. Itu bakal terus terjadi jika dinastinya tidak kita tebas. Siapa yang bisa merubah itu? Ya masyarakat. Kita kembalikan lagi ke masyarakat. Apakah mau terus tidak di political development yang kita buat itu? Apakah mau terus dibodohi atau seperti apa? Terserah, tergantung masyarakat. Oh, luar biasa. Adinda, bahwa sebagian masyarakat di publik itu, kalau tidak ada logistik, udahlah, jangan masuk berpolitik. Adinda, masih muda. Pengusaha tentunya. Pendapat kita bagaimana ini untuk memenuhi model politik pada saat kampanye nanti, walaupun tidak pengusaha gitu? Iya. Saya juga pengusaha, Kang. Kalau buat makan, kalau buat saya main, buat saya jalan-jalan, buat saya senang-senang. Di usia muda sekarang mungkin banyak orang yang senang-senang, ya, Kang. Cuman saya memilih buat masuk politik, itu karena niat saya untuk masyarakat Kota Cilegon. Juga juga panggilan hati, Kang. Oke. Tadi Adinda sudah singgung terkait politik uang. Saya lebih dalam lagi nih. Oke, oke, oke. Bahwa saatnya generasi muda melenial... Harus cerdas, Kang. Cerdas. Tadi bahasa Adinda, udah, Bapak, Ibu, berhenti dulu lah, kamilah. Karena tahun ke depan, generasi muda kami inilah yang akan memimpin bangsa ini. Pertanyaan ketika salah melangkah lagi terkait politik uang, tentunya boleh dalam kesempatan Polkes ini memberikan edukasi atau pandangan lah terkait apa sih bahayanya politik uang. Nah, oke, terkait dengan politik uang, itu sangat membahayakan kita karena itu bakal jadi bumerang buat diri kita sendiri. Sebagai pemilih, itu bakal jadi bumerang. Jadi dari 100 atau 200 ribu yang mereka kasih ke kita, itu bakal bikin mereka rupa diri, Kang. Iya. Bakal, ah, udah dibeli kok suaranya? Jadi, yaudah gimana caranya biar balik modal aja, gitu. Iya. Itu, makanya saya selama ini selalu kayak datang mendengarkan. Mereka kan sebenarnya hanya butuh didengarkan, dikasih solusi, dirangkul, ditanya. Inginnya seperti apa ketika kita naik dan menjabat? Oke. Tapi, kita harus punya juga kontrak politik kan. Poinnya cerdas? Cerdas, betul. Pemilih itu harus cerdas? Betul. Terima uangnya? Terima uangnya. Pilih? Pilih saya. Mantap, luar biasa. Tadi, sepertinya Adinda masih ragu-ragu nih, terkait janji wali kota, 10 janji wali kota. Walaupun, ya kan, PKS saat ini adalah partai pengusung. Yang mau, saya kasih gambaran nih, yang kami tahu, pantau itu, kalaupun salah nih, sahabat lugas TV khususnya, pemerintah, bapak wali kota. Kalau tidak salah, 70 ribu kartu KCS. Sampai saat ini, di tahun ketiga menuju keempat, baru 15 ribu. Artinya kurang lebih 20 persen yang terserap. Ya, tentunya, ini masukan buat Adinda. Adinda bahwa, tentunya kata Adinda tadi, pemimpin cerita saat ini baik. Baik, 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 ya kan. Namun, dari sisi milenial yang berpikiran tadi, mempertanyakan apa harus cerdas segala macam, boleh dong, masukkan aja nih ke pemerintah saat ini, untuk sisa waktu ini nih. Oke, buat, karena saya diminta, dengan jiwa muda saya, saya harus berbicara di depan publik, bahwa tolonglah Pak, bu, di sisa jabatan ini, kerja nyatalah buat masyarakat. Iya. Kerja nyata, bangunlah masyarakat, bangunlah infrastruktur untuk masyarakat. Supaya sejahtera. Iya, betul, karena kita tidak perlu dilihat sok baik, karena orang bakal tahu bahwa kita baik, ya baik saja. Oke. Gak perlu jadi orang lain buat berpolitik. Tiga kata buat pemimpin daerah kota telekom. Aduh. KCS. KCS? Betul. Oh, KCS. Sesuai di WNCG aja. Oke, KCS, luar biasa, luar biasa. Simple ya. Oke, kita kembali ke terkait adindah yang mau maju ini. Tentunya yang diharapkan politikus saat ini caleg yaitu bagaimana meminang atau membuat hati kaum milenial. Itu hampir semua. Tapi saya melihat adindah yakin banget nih, dengan gayanya. Apa tanggapan dan pendapat soal foto ini? Saya berikan pendapat. Oh, satu-satu dulu nih ya. Oke, ini jebakan nih. Oi, sosok ini. Siapa presiden? Oi, siapa presiden? Insya Allah, mungkin yang lain punya sumber daya yang lebih, punya uang yang lebih, tapi beliau punya semangat dan cita-cita untuk bangsa Indonesia. Coba sih kan lagi, adindah, mantap banget. Bol yang lain, banyak modal atau apa? Banyak modal, punya sumber daya yang bagus, punya kekuatan politik yang bagus. Karena kita tahu lawan kita siapa, tapi beliau dengan semangat dan semangat perubahan, insya Allah, bisa berubah Indonesia lebih baik lagi. Oh, luar biasa. Oke, luar biasa nih. Yang berikutnya? Waduh. Oh, ini. Siapa, wakil? Aduh, gimana? Aduh, udah. Ini, Cak Imin ini. Kata-kata yang paling bagus. Lo, 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 gak bahaya, Pak. Oh, iya, iya. Tadi sudah diambil ya, kata-katanya ya. Allah, beliau bakal mendampingi Pak Anies lah. Amin menang, Indonesia jayal. Jiwa pembersatu bangsa. Betul. Luar biasa. Yang terakhir kali? Cik. Masya Allah. Wai. Ini Ustadz Gurunda sekaligus role model saya dalam berpolitik. Karena beliau lah yang mengajarkan re, politik lah dengan cara bersilaturahmi. Insya Allah, dengan silaturahmi itulah kita membangun masyarakat yang bermartabat. Haji Saduji Petamarta. Mas, luar biasa. Wakil wali kota, trek-kota ini. Beliau juga salah satu kader PKS yang prestasinya cukup baik. Empat kali menjadi anggota DPRD. Di Kabupaten Lebak dua kali, di Provinsi Banten dua kali, dan didapuk menjadi wakil wali kota dalam pertarungan PIKD 2019. Dengan berpasangan tentunya dengan wali kota Herdi Agustian dari partai berkarya. Luar biasa, luar biasa. Jadi, motivasi beliau luar biasa. Luar biasa motivasinya. Agamanya cukup. Guru, enggak. Guru saya. Oh, luar biasa. Guru buat ngajari seperti ini, Ndre, yang baik. Seperti ini, kamu tidak boleh terlalu menjadikan masyarakat itu sebagai alat berpulti kamu. Jadi, haruslah tetap menjadi orang yang santun. Seperti itulah. Luar biasa. Orang tua tidak ada latar belakang politik. Tidak ada latar belakang politik sama siapa. Ketika mengambil kesempatan ini, anak pertama kan ya? Anak pertama. Anak pertama mengambil suatu keputusan politik. Apa yang disampaikan sang ayah Anda? Orang tua selalu menyampaikan, Nah, jika niat ini kamu tulus untuk rakyatmu, silahkan maju. Tapi jika niat kamu ini hanya untuk memperkaya dirimu sendiri, Hanya untuk bikin kamu lebih dipandang orang, Mungkin kamu enggak usah naik, Ndre. Kamu cukup dari usaha yang selama ini mungkin kita rintis bareng-bareng dengan bapak dan ibu saya. Itu cukup, Kang Alhamdulillah cukup buat kehidupan saya. Saya berpolitik hanya untuk lebih dekat dengan masyarakat, Dengan apa yang saya punya. Nanti saya punya birokrasi, Saya punya, ya cuman kendaraan sajalah buat saya ke masyarakat. Seperti itu. Ketika Adinda menyampaikan, saya melihat agak berbinang-binang nih. Memang sosok ayah Anda atau ibu Anda di mata Adinda seperti apa sih? Bapak saya itu, Bang. Dan ibu saya itu adalah role model juga buat hidup saya. Bapak saya 10 tahun, Megang klub yang namanya Cilegon United FC, Tidak ada sanggut paut dengan politik, Tidak ingin mencalonkan diri sebagai pasangan dan calon apapun. Walaupun kesempatan itu ada. Sangat terbuka lebar. Kita punya pendukung, punya fans. Kala itu ya, kita sedang jajahnya bersama dengan Bapak Wali Kota waktu saat itu. Tapi, Masya Allah beliau, Bapak saya, Niatnya hanya ingin membawa masyarakat dan Cilegon ini dikenal. Mau tidak mau, suka tidak suka, Walaupun sekarang mungkin masyarakat kecewa dengan, Ya, Rans. Tapi, Mau tidak mau, Bapak yang telah membawa Cilegon ini, Lebih dikenal masyarakat 10 tahun. 10 tahun, Kang. Tentunya Adinda masih SMA atau? Wah, dari, Oh, gini, Kang. CU ini, Ibarat adik saya sendiri, Kang. Oke. Adik saya sendiri. Saya tidak pernah marah ketika Bapak saya itu, Pusing, mikirin gaji anak-anak, Mikirin. CU, saya tidak pernah. Karena saya mikir, Ini buat masyarakat luas, ayo. Karena Bapak itu dulu, Ada pelatih bolanya yang bilang, Pak Yudi, Pak Yudi, jangan sampai sembuh ya. Pak Yudi udah gila aja. Wah, kenapa, Kang? Saya beritanya, Wah, kenapa? Karena orang, Yang ngurusin bola itu, Semuanya, Dikorbankan, Kang. Keluarga, Duit, Karena duit dulu dari perusahaan juga, Kita kepake juga buat bola, gitu. Malah buat, Nggak bisa duitnya di bola, gitu. Luar biasa, Adinda, Menganggap bahwa, Ceyo itu adalah, Adik kandung. Adik kandung. Silahkan minum dulu, nih. Menarik banget, nih. Kita kalau ngobrol, Kayaknya bisa 10 jam lebih. Ayanda, Pernah kita podcast, Dan juga, Hampir sama, Menyampaikan, Bagaimana, Membangun, Dari nol, Dari nol. Puncak, Kalau nggak salah, Sampai menembus ke Liga 1, ya. Liga 2, ya. Liga 2, ya. Nama Celegon Unitit, Ada di Liga 2, Pada saat itu. Adinda, luar biasa. Terima kasih perjuangannya. Contoh, Sosok daripada Ayanda, Tentunya, Akan belajar terkait perjuangan, Daripada Ayanda. Betul. Betul. Niat tulus itu, Saya bakal perjuangkan, Di partai politik. Di partai politik. Dan PK, Sini adalah, Terima kasih, PKS, Kedah menjadi kendaraan saya, Untuk saya lebih berguna, Buat masyarakat. Terutama, Terus, Mengembangkan CU, Tidak ada kata, Patah semangat. Tidak ada. Mudah-mudahan, Adinda juga, Di partai keadilan ini, Demi untuk, Aspirasi masyarakat, Tentunya. Amin. Semoga, Tercapai cita-cita. Kalau, Dukungan Ibunda, Hampir sama, Beda-beda. Hampir sama, Hampir sama, Sampir sama, Mau berbicara seperti itu, Jika niat baik, Insya Allah, Allah bakal bukain, Pintu-pintu jalan yang baik. Wah, Oke, Menarik sahabat, Lugas TV. Sosok muda, Pengusaha, Dengan, Mengambil contoh, Seorang, Ayanda, Yang berjuang, Mengembangkan, Suatu-suatu klub, Yang cukup, Dikenal masyarakat, Pada saat, Dan tidak berpolitik, Namun, Berbeda, Dengan, Adinda ini, Dia, Terjun ke politik, Tentunya, Pengalaman, Daripada, Apa yang tidak, Daripada sosok, Daripada ayanda, Yang akan dilanjutkan, Itu perjuangan, Untuk, Bagaimana, Memperjuangkan, Masyarakat, Tentunya, Kalau di, Parlemen nanti, Luar biasa. Silahkan, Opini, Dari Adinda, Kepada, Pemuda, Pemudi, Tentang, Pentingnya, Melek terhadap, Dunia politik, Oke, Peran terhadap, Politik, Anak muda, Semua, Perubahan, Semua, Perubahan, Baik, Yang ada di Indonesia, Kita lihat sejarah, Itu semua terjadi, Oleh, Pemuda, 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 Yang suaranya, Antipati, Dengan politik, Bahkan, Tidak mau tahu, Dengan politik, Itu hanya, Melemahkan, Demokrasi, Yang ada di Indonesia, Itu, Suatu, Bumburan sendiri, Buat ke depannya, Mari, Kita masuk ke politik, Saya mengajak, Siapapun, Untuk masuk ke politik, Jika, Bilang politik, Ini seperti ini, Seperti ini, Masuk politik, Kita ubah sistemnya, Karena, Jangan sampai, Kita malah nantinya, Terjebak, Dalam lingkaran setan, Itu lah, Seperti itu, Wah, Luar biasa, Pemuda, Memang identik, Dengan, Kritis, Dan, Ketegasannya, Kan? Ya, Oke, Harapan kita, Sosok, Adinda kita ini, Andreas, Andreas, Sahabat Nugas TV, Tentunya, Dari peraturan, Bawaslu, Belum bisa nih, Kita kampanye, Adinda ya, Tapi, Kita media, Tentunya, Saya mau nyampaikan nih, Sekali lagi, Bahwa, Adinda itu, Maju di konteksasi politik, Dari, Dapil, Dua, Kecamatan, Sebeber, Dan, Kecamatan, Selegot, Nomor, Urut, 44, Oke ya, Iya, Jadi ada yang namanya, MSA muda, MSA itu, Muhammad Sidgi Andresa, MSA muda, Untuk masa depan Cilegor, Masa depan Cilegor, Karena pemuda hari ini, Adalah pemimpin, Masa Cilegor, Oke, Benar, Oke, Mungkin, Closest Statement, Podcast kita, Buat sahabat-sahabat, Dari saya, Muhammad Sidgi Andresa, Mohon doa dan, Restu serta dukungannya, Untuk saya bisa, Lebih bermanfaat, Buat masyarakat, Saya tetaplah saya, Saya tidak perlu menjadi orang lain, Ketika saya berpolitik, Inilah saya yang kalian kenal, Semoga, Kalian merestui, Dan, Allah serta Allah, Merestui saya, Untuk, Menduduk, Di, Dapil 2, Duduk di, Kursi panas, DPRD, Kota Cilegor, Insya Allah, Sudah-sudahan, Sudah-sudahan, Dengan niat yang tulus, Luar biasa, Terima kasih, Mudahkan jalan-jalan, Terima kasih, Adina, Sebelum ditutup, Pak Blakon, Luar biasa, Program kita, Sidak ini, Seputar, Informasi Dunia Politik, Lugas TV, Baru kali ini, Narasumber kita, Yang, Masih mudah, Masih mudah, Ya, Kalau bicara mudah sih, Umur 50 ke bawah, Pasti mudah ya, Ini 23 tahun, Pertanyaan saya, Di babat habis, Bahkan saya merasa, Aduh, Hebat banget, Ini anda mudah, Jangan keringetan, Oke, Semoga sukses, Cita-citanya, Dengan tujuan, Membela, Masyarakat, Saya serahkan, Kepada Pak Blakon, Ya, Baik, Terima kasih, Bang Badia Sinaga, Sahabat, Dugas TV, Dimanapun, Anda berada, Sudah kita dengar, Dan simak, Sama-sama, Perbincangan, Dengan sumber, Kita, Di hari ini, Semoga, Bisa menjadi, Pencerahan, Dan inspirasi, Untuk kita, Semua, Di sini, Pak Blakon, Menangkap, Beberapa, Benang merah, Di keluarga, Tidak ada yang berpolitik, Namun, Karena panggilan hati, Akhirnya, Terjun juga, Ke politik, Di Culegon, Bisa dibilang, Masih krisis hiburan, Dalam kurung, Bukan, Hiburan malam, Perlu didongkrak, Demi meningkatkan, Ekonomi masyarakat, Pemuda, Dan hobi nongkrongnya, Dalam kurung, Nongkrong yang positif, Lebih mudah, Mendengar, Masyarakatnya, Dan, Harus cedat, Dalam memilih, Pemimpin, Dan tidak perlu, Jadi orang lain, Dalam berpolitik, Terakhir, Ini yang sangat, Mengharukan, Pesan orang tua, Nah, Yang, Tuluslah, Dalam berpolitik, Bila tidak, Tak usahlah, Berpolitik, Andai pesan ini, Disampaikan, Orang tua, Kepada semua, Calon, Negeri, Dan semua, Calon, Pemimpin, Bangsa ini, Mungkin, Akan, Tersentuh, Hati, Anak, Tadi, Dan yang paling, Terakhir, Berilah, Aku, Sepuluh, Muda, Akan, Kuguncangkan, Dunia, Soekarno, Bapak, Proklamator, Republik, Indonesia, Sampai jumpa, Di session yang akan datang. Terima kasih telah menonton!